Informasi lain, saudara pengambilan kupon vaksinasi di Polresta Banyumas, Jawa Tengah menimbulkan kerumunan masa yang mengantre hingga ke jalan raya. Ribuan warga Banyumas, Jawa Tengah ini berbondong-bondong mendatangi Mapolresta setempat untuk mengambil kupon peserta vaksinasi yang digelar oleh polisi. Tanpa protokol kesehatan yang ketat, warga ini berkerumun di depan pintu gerbang Mapolresta hingga membuat arus lalu lintas terhambat. Atas kejadian yang tidak disangka seperti ini, Polresta Banyumas meminta maaf dan akan mengevaluasi mekanisme pembagian kupon vaksinasi. Keluarga alumni Universitas Jember, Jawa Timur pada Sabtu siang menggelar vaksinasi COVID-19 secara gratis sebanyak 5.000 dosis untuk menghindari kerumunan dan antrean panjang. Pelaksanaan dibagi dua tempat dengan pengawasan petugas. Ini adalah UNEDS, punya fakultas kedokteran, punya rumah sakit. Ini akan menjadi bagian dari yang kita perseiringkan. Jadi kebersiiringan antara Pantrop, antara UNEDS, kemudian KUJ. Kita berharap bahwa semua bisa memberikan kecepatan layanan vaksinasi. Sementara itu di Jakarta, Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan mulai menerapkan aturan membawa sertifikat vaksin bagi pedagang dan pengunjung pasar. Meskipun demikian, pemeriksaan hanya dilakukan pada pagi hari, momen di mana pengunjung pasar tengah ramai. Para pedagang pun mengaku akan tertib mengikuti aturan ini. Pede. Ya, ya, ya. Udah, kebanyakan udah. Ada yang belum, ada yang belum. Tapi aku begitu ada ini langsung-langsung ikut. Di Pasarlok Bintal Merah, Jakarta, sudah mulai sosialisasikan wajib vaksin kepada pedagang. Nanti sudah lama sosialisasi dilakukan, tapi masih banyak pedagang yang belum divaksin. Pengelola akan terus mengingatkan pedagang dan pembeli untuk segera divaksin. Sebagian desara pedagang yang belum divaksin terkendala jarak dan kuota vaksin di wilayah masing-masing. Sekarang ini dapat lagi informasi mengenai nanti hari Senin dari pihak Sudin dan dari kecamatan itu nanti pada hadir hari Senin untuk menghimbau mengenai masalah vaksin, vaksinasi kepada pedagang dan kepada pengunjung. Oke. Terima kasih telah menonton!